Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bibat balik lagi di berkomunitas episode ke-7 kali ini kami kedatangan tamu istimewa lagi teman-teman dari Slims Bogoraya ya Slims Bogoraya, Bogoraya itu berarti Kabupaten dan Kota sudah bareng saya ini ada dua orang istimewa di Slims Bogoraya yang pertama adalah Pak Tulus Assalamualaikum Pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Tulus dimana kanternya Pak? sehari-hari sih jadi konsultan di urusan data lah boleh disebut ininya? soalnya pindah-pindah sih tapi spesialisasinya di data? spesifiknya keuntanan database gitu oke berarti data scientist atau data mining gitu ya oke data sekarang jadi aset mahal makanya kerjanya disitu ya baik yang kedua adalah Pak Agus Assalamualaikum Pak Agus Pak Agus dimana Pak kantornya? di perpustakaan SMA Dwi Warna Boarding School parung Bogor ya katanya udah lama ya dari 2004 dari 2004 termasuk orang lama di Dwi Warna saya tahu saya punya teman-teman seangkatan di apa dari Dwi Warna waktu di IPB biasanya tuh lulusan sana tuh pada ini Pak ya pada istimewa semua kok terlihatannya kalau dari Dwi Warna karena dari Sabang sampai Papua ya iya pada di sana semua dan asrama nah kita mau bahas saya pengen tahu Pak cerita tentang pertama tentang Slims nya itu sendiri apa kemudian nanti cerita-cerita tentang komunitas Slims Bogoraya ya aktivitasnya apa saja gitu kita mulai dari mungkin banyak yang belum tahu Slims itu apa gitu Pak Slims silahkan Slims itu akronim akronim dari di Senayan Library Management System ini aplikasi FOSS ya Free Open Source Software untuk khusus untuk spesifiknya sebenarnya pengelolaan perpustakaan tapi sudah ada turunan atau pengembangannya itu untuk ke arah repository kemudian juga RC gitu ya sehingga sebenarnya lebih ke tata kelola informasi mungkin ya sekarang nah Slims sebenarnya kalau kita agak kurang pas nih maksudnya kita kan komunitas lebih ke pengguna nanti mungkin kalau berkenan gitu ya undang juga teman-teman pengembang tuh siapa Pak? teman-temannya Mas Ari mas Ari lead developernya ada beliau Mas Wardiono dosen jersey tinggal di SBJ wah Pak siapa? Wardiono Pak Wardiono itu bagaimana teman saya juga hahaha nah itu live block live block Pak Endro Pak Ari Pak Ari kurang tau tuh wah ini apa yang jelas yang jelas saya yang harusnya main ke bogor hahaha kami kalau kami sama ya posisinya komunitas pengguna kita lebih ke bagaimana menerapkan secara aplikatif praktis untuk kebutuhan perpustakaan dengan menjadikan Slims ini apa alat bantu lah gitu untuk mengoptimalkan kalau jadi tadi dia apa manajemen informasi informasinya berarti awalnya buku Pak ya koleksi lah koleksi buku betul buku bisa 6 buku juga terus tadi ada pengembangannya ada repository repository isinya bisa apa bisa konten digital intinya sih gini betul intinya kalau repository itu spesifik karya internal sebuah institusi gitu ya apa dia jadi apa ya boleh dibilang deposit pengumpulan betul deposit pengumpulan dari apa yang apa yang dihasilkan dari institusi itu terutama memang karya ilmiah tapi juga bisa yang lain nah gimana awalnya slings bogoraya ini terbentuk Pak Agus tadi apa di awal-awal ada cerita gimana Pak cerita ini jadi cerita gini misalnya itu kan sempat workshop slings itu 2013 itu masih slings cendana ya di cendana itu versinya ya versinya apa 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 cendana kayu tapi saya tuh gini dengan slimnya terbentuk ini gimana se slim ini ya apa misalnya aplikasi buat penunjang pengolahan perpustakaan yang sederhana mudah dan mudah gitu ya setelah itu hanya belajar satu hari itu kan namanya kalau tidak dipraktekan ini ya haruskan suhunya ya akhirnya 2013 udah gak terdengar lagi mana ya ternyata memang bogor tuh belum ada gitu ya karena suhunya di Jakarta di Jawa ya mas ya di Jogja ya Jogja ya sekarang sudah berkembang banyak juga akhirnya 2017 saya tuh masih kuliah juga S1 perpustakaan sempat 2017 2017 lulus S1 nya kemudian saya ini karena 2016 sempat pelatihan lagi workshop di pustaka mengenai slim itu ya akhirnya itu kan serba cepet juga ya dengan Islam blablabla akhirnya jadi tapi kan kita juga kadang rumit lagi setelah jadi ini gimana ya akhirnya kita dikasih CD installnya akhirnya akhirnya saya ngobrol sama IT karena kan IT di di sekolah ya Pak ya ya akhirnya saya tolong rapi kita tinggal anti data ya karena ini kalau gak ada program ini kan kita kebingungan ya ya kecuali kalau ada program yang sudah siap kita juga praktis gitu ya di instalkan setelah itu pas di instalkan saya mencari permasalahan-permasalahan ya karena semuanya permasalahan kan anti data segini aja maksud saya kan kalau dengan IT kolaborasi lebih lebih baik tapi pada akhirnya kita sebagai pustaka harus tahu harus dikembalikan kita tahu sendiri gitu atau slim yang Jakarta semuanya pengen sharing biar datang ke pustakaan kita gitu ini bagaimana sih gitu ya akhirnya ketemu Pak Tulus di grup whatsapp kan ada itu grup whatsapp itu terbentuk dari setelah workshop atau setelah lama itu udah lama sekali saya nyari dulu setelah dari bulan 2016 akhirnya kan 2017 ada WA cari para slim-slim suhu terpemula Yukang Ibnu Jakarta terus ketemu anak-anak putih perpustakaan kenapa nggak bikin aja tuh seri pengurian kan memang belum ada akhirnya dibikin lah itu kan belum resmi ya yaudah kita bikin kita gabung-gabungin semua tahun berapa itu Pak? itu masih baru ya 2018-an ya 2018-an grup WA-nya itu baru awalnya justru di grup WA akhir-akhir ke awalnya semakin ramai tuh kenapa kita nggak bikin ke pengurusan ya ada berapa orang Pak di grup WA-nya ada berapa 60-an ya jadi pelasannya berapa puluhan benihnya itu memang tadi yang dibilang Kang Agus itu kita mulai bener-bener itu karena berkumpulnya itu dengan temen-temen Menjadi Bautabit dulu itu momentumnya waktu tahun 2013 itu sebenernya ada namanya Slings Community Meetup jadi itu pertemuan pengguna se-Indonesia oke nah di Bogor itu waktu itu tempatnya itu acaranya di mana Pak? Badan Putih Merdeka oh Merdeka iya itu malah levelnya sudah internasional karena waktu itu kita bisa menghadirkan temen-temen dari pengguna Slings dari Thailand waktu itu tapi banyak banget sih pengguna nya udah apa internasional ya banyak banget jadi kitanya juga serba ya itu karena cepat juga banyak juga waktu itu memang terbatas jadi kita baru sekedar kenalan kenalan tapi terus limit up seluruhnya sejak sejak boditape gitu betul nah itu nasional yang dari Aceh juga datang apa Syakwala ya Asia dari daerah Thailand itu presentasi juga perkembangan komunitas disana bagaimana nah sayangnya abis itu temen-temen setelah kenalan sibuk masing-masing coba menerapkan sehingga kita boleh dibilang saya setelah itu hanya saling koordinasi tempat kita kan ngumpulnya waktu itu dan dulu yang apa ya mengumpulkan kita dengan temen-temen Jakarta itu itu di IBI Kesatuan sekarang di setiap kesatuan nah disitu itu sekarang jadi base camp juga nah base camp ini memfasilitasi juga kemarin kita mulai tadi 2018 itu pasti apa pak yang di IBI Kesatuan disana perpustakaan nya lah perpustakaan nya ya jadi ada Bukhusnul aktivis-aktivisnya ya Bukhusnul Khaminda dan Afandi Pak Pepen temen-temen itu itu pun baru ya baru Desember kemarin tahun kemarin kita kumpul lagi itu setelah ketemu WhatsApp group itu sudah mulai marak kita 3 bulan sebelumnya itu pun diumumkan kita kumpulnya untuk silaturahmi awal pembentukan pengurus kita santai aja dulu ya katakan kita baru pemilihan ke pengurusan terpilih lah siapa? kalau saya kan jangan nanti maksudnya saya cocoknya di Humas karena saya silaturahmi ya sepertinya jangan berkeluarga ini maksudnya kita jadi kenal deket nyambung kita jadi ini gimana sih gitu permasalahannya oke kalau di Bogor jadi ada berapa kira-kira orangnya atau penggunanya melakili masing-masing perpustakaan aktivis secara umum lumayan banyak mungkin sekitar 20an sekitar 2 bulan kalau pengguna lebih banyak lagi data sementara kami dari kalau kota Bogor aja ya dari 500an sekolah mungkin sudah sekolah terus lembaga riset jangan lupa kota Bogor ini kuningnya itu ya lembaga riset level internasional juga ada itu totalnya mungkin udah hampir 300an pake pake Slims itu ya sebetulnya selain Slims ada gak sih pilihan aplikasi apa pengelolaan perpustakaan itu banyak kalau yang open source setau tulus dulu ada Koha Atenem itu open source juga kalau sekarang ada juga dari perpusnas tapi lebih cenderung freeware ya open source maksudnya dia memang dibuka source nya tapi ruh open source nya itu lebih ke dia bukan project komunitas gitu ya terlihatannya gitu bit back nya lebih cenderung internet oke lalu dari sekian banyak pilihan itu apa yang yang apa sehingga memutuskan hal apa yang memutuskan oke pengelolaan perpustakaan saya pake atau selain tadi open source ya gratis ya gratis ya standar apa jadi kerasa banget ya kalau kita misal pertukaran data ya katalog induk kalau katalog induk kan perlu pertukaran data dengan bahasa yang bahasa standar dunia pemrograman nah itu sudah nyambung gitu kita bikin katalog induk simple lah terus satu lagi yang kemarin juga di share di grup itu kerasanya adalah kustomasi misalnya template atau misalnya plugin tambahkan seperti minimal tampilan lah ya saat login tuh apa login nama lembaganya ada terus kemata enak kemata juga nyaman oh dari komunitas itu ada saling support ada misalnya ada masukan ini kok warnanya kurang asik ya gitu kan sekarang bikin dark mode versi gelap ya dark mode untuk itu templatenya jadi nyaman di mata halnya seperti itu jadi teknisnya terdukung sekali oleh komunitas ya mungkin nanti berikutnya kita akan agenda kayak semacam kesekolahan saya misalnya ini para suhu-suhu ini bagus di perusahaan sampai mana sih boleh lah ini saya mentok sampai sini gimana lagi bisa mungkin dengan ada surat resmi dari SLIM ini kita langsung bisa nah ini kan SLIM ini ini jelas berhubungan sama technical IT mau gak mau dong maksudnya proses setupnya proses pengelolaannya backup data dan lain-lain gitu nah latar belakang bapak-bapak ini kan unik ya beda-beda latar belakang saya sebenarnya beda juga nah pasti ada tantangan gitu ya tantangannya apa saja sih saat mulai dari setup sampai mengelola input data itu coba pas awal di coba-coba di laptop sebelum di IT tinggal pake aja ini tantangannya gak pedenya pas berhenti install ini apalagi ini kelanjutannya terus pas dibuka kok tidak muncul lagi gitu ya pas diketik kok gak muat gak gak sinkron gitu itu yang jadi permasalahan disitu makanya saya serahkan IT kita tinggal pake aja kayak entry data karena kalo gak gitu kapan mau entry datanya gitu betul karena memang disitu ada urusan IT ya sementara kalo bagi pustakawan ya lebih ngerti proses bisnisnya sendiri gitu ya kalo setup dan lain-lain itu lebih ke IT kalo Pak Tulus gimana? kalau secara pribadi pengalaman sih apa asal kita sedikit mau telatin sih sebenernya temen-temen menyediakan apa istilahnya ngoprek ya ngoprek dan liat-liat betul betul akhirnya ketemu sih walaupun memang tadi butuh proses ya kita jadi catatan juga masukan temen-temen seperti ini kita berarti nanti perlu menyediakan apa ya mungkin ya tutorial gitu ya yang lebih memudahkan kemudian apa hal-hal yang tadi seperti jadi gini pengalaman kalo kita ketemu itu sebenernya kendala umum secara umum lah di dunia perpustakaan SDM misalnya gitu SDM kurang gitu berarti kita juga perlu menyediakan temen-temen apakah tadi akses kerjasama dengan temen-temen yang PKL gitu nah itu juga kendala kerasa ketika kita harus megang yang lain gak kepegang iya 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 betul 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 iya karena karena kita juga bapak-bapak juga mungkin punya ada hal apa kesibukan lain juga gitu ya dan sama juga saat kita perlu dukungan orang IT misalnya juga lagi ada sih terbatas betul nah mungkin di komunitas ini jadinya bisa saling bantu bisa saling apa motivasi gitu ya betul kalau gak ada kan sendirian aja nih kalau ilmunya apa nih kalau paling tidak kebutuhan teknis tadi ya temen-temen yang masih terbatas belum paham atau bagaimana kita tahulah kita bisa bertanya kemana bisa berbagi pengalaman dengan siapa nah kumpul lagi berarti akhir tahun kemarin ya akhir tahun kemarin rencana aktivitasnya apa aja nih awal kita dimana tuh di Kuro ya insya Allah ya kalau paling dekat kita ada workshop di Umul Kuro di Wilogi dibuatnya berapa hari itu Pak setengah hari aja pengalaman kita lebih efektif nih betul kalau bikin workshop setengah hari tapi terus dibikin setengah hari dua kali jadi pas pertemuan kedua kita bisa evolasi yang kemarin berapa kenalan mungkin disitu nanti kita bisa menampilkan pustakaan yang udah pakai komplit ya yang udah pakai komplit udah sampai statistiknya narasumbernya Bogor juga Pak internal karena sebenarnya udah banyak tadi ya kalau komunitas sendiri saya membaca dari beberapa masukan teman-teman garis misalnya kita memang perlu pemerintahan dulu kondisi Bogor ini gimana maksudnya supaya nanti kalau kita bikin kegiatan itu nyambung dengan kebutuhan teman-teman maksudnya teman-teman masih butuh pengelolaan dasar kita gak bikin yang terlalu mulut dulu gitu kan bertahap aja misalnya teman-teman belum membutuhkan katalog induk union katalog service kita pakai dulu katalog induk dari Gendikbud misalnya gitu itu ada standarnya ya? iya gitu perpustakaan ini punya standarisasi untuk pengelolaan sih jadinya di biolografi itu ada standarnya sendiri jadi gak sebarang jadi itu bedalah iya gak kayak koleksi sampai tiga atau lain ada ilmunya ya makanya tools itu sangat membantu ya betul selain sebagai tools sama pemetaan kerjasama mungkin nanti lebih banyak jelas ke dinas yang terkait kemudian tadi teman-teman yang PKL supaya tadi bisa membantu teman-temannya SDM terbatas kemudian kalau itu tadi kita butuh kopdar juga secara rutin mungkin kita manfaatkan tadi mau main workshop terus semoga-moga kita punya kesempatan bikin meet up nasional lagi juga rencananya di Bogor gitu tapi masih menunggu konfirmasi kan biasanya menuntutkan dari developernya udah muter nih jadi abis kita 2013 2014 itu di Semarang terus ke Malang 2015 2016 sempat off tapi kita Jawa Barat ada sendiri di Bandung 2017 itu ke Jogja balik ke Jogja lagi 2018 ke Surabaya 2019 kemarin ke Lampung nah udah muter-muter moga-moga ke Lampung kita apakah ke Jawa Barat lagi kita juga ada tuh perangkat oh iya jalan-jalan waktunya jalan-jalan iya iya oke jadi komunitas Slim ini selain di Bogor Raya ini berarti di kota-kota lain banyak kota mana aja tuh yang kedengerannya tuh wah ini aktifnya paling aktif Jakarta menurutnya Jakarta Slims Jakarta karena ada core developernya disitu atau atau enggak juga memang abis itu ya memang memang banyak kegiatan jadi kayak misalnya mereka terhubung dengan komunitas Wikimabia dan segala macam jadi punya akses-aksesnya lah dibanding misalnya yang lain gitu betul di Jakarta mungkin mumpul lah semua pusat apapun kan ada di Jakarta jadi lebih muda yang cukup aktif juga itu Kudus temen-temen Kudus Semarang Jogja Jogja juga kita salut mereka dengan pendekatan khasnya gitu simple terus aplikatifnya bisa mereka modifikasi termasuk modifikasi sendiri juga apa ya pola pikirnya itu khas gitu lah aplikatif banget jadi kalaupun kita duplikasi disini kayaknya bisa juga kok gitu kan pola pendekatan bagi komunitas maupun hal-hal yang praktis lah teknis praktis tuh simple banget simple dibuat simple banget gitu gak ada lagi kemarin Surabaya jelas tuh termasuk yang Tuan Rumah Tuan Rumah Tuan Malang Lampung apa pertemuannya tadi Pak Slims Community Meetup Slims Community Meetup Lampung juga keren itu di Bogor ya Moga-moga bisa dateng lah siap saya bantuin gotong-gotong kursi masih bisa iya iya siap oke nah komunikasinya dimana aja kalo komunitas Bogoraya ini di whatsapp jelas ya whatsapp itu pengurus aja atau ada juga grup ada grup Slims ada grup Slims nya sendiri ada juga di telegram ada juga di di facebook facebook Twitter kita Instagram juga punya media sosial itu cuma memang kita masih menginduk dari yang umum yang facebook grup facebook yang umum Slims gitu se Side Indonesia itu karena kita masih baru jadi pelan-pelan lah yang komunitas Clims paling lama itu kira-kira di kota mana? kalau lama dan aktif menurut kami Jogja lebih dulu daripada Jakarta menurutnya lebih dulu aktif, dulu banyak kegiatan tapi pernah juga kita dikasih tau waktu itu malah yang misalnya punya katalog Induk malah lumayan jauh-jauh gitu Pangkaji di Kepuluan, Pangkep, Sulawesi oh Sulawesi, itu malah paling timur ya? iya malah yang jauh-jauh malah di timur punya katalog, Union Katalog Southspace dulu awal-awal terus periangan timur jadi Tasik, Cirebon, Ciamis nah itu juga punya katalog Induk nah kalau peran komunitas yang di kota-kota ini itu ke pengembang inti itu gimana Pak? apa komunikasinya atau kontribusinya atau paling nggak ada feedback ya? betul, kalau ada tulisnya dari developernya itu juga masukannya itu dikembangkan di versi selanjutnya itu di realisasikan, jadi misalnya banyak masukan-masukan dari itu terus di community beat up juga dibahas perkembangan apa yang yang tren nih sekarang gitu kan sehingga nanti Slims apa bisa, yang bisa diadaptasi apa gitu ya kalau mau nyoba Slims di webnya, kalau mau download Slims? Slims.web.id Slims.web.id jadi semua versi ada disitu versi terbarunya versi apa? versi sekarang jadi sudah sekarang Akasia versi 8 8 nya stabil 8.3 kemudian sebelumnya ada versi cendana Akasia cendana itu versi 7 nya sebelumnya lagi versi 5 meranti fitur-fiturnya apa saja sih di dalam ini sepengalaman Bapak yang udah dieksplore ya? yang kerasa apa nih yang paling? yang kerasa mungkin kita baru sampai entry data kayak bibliografi ya kemudian apa namanya kehitung SMP tapi untuk peminjeman saya belum keharap peminjeman kembalian karena saya pernah nyoba disitu ada permasalahan penumpukan itu yang nanti mau di danteng sama buat pusing sehingga apa yang kayak item-item itu yang kayak non buku itu juga saya belum ngerti bagaimana caranya supaya kalau ada misalnya kita koleksi CD itu harus dirubah bagaimana oh itu yang tadi dibilang repository itu ya? iya itu iya 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 dan juga item-item itu kan kadang kita bisa item buku pas di klik harusnya kan buku ini yang keluar referensi itu juga kok jadi jadi gak apa-apa? berbeda ini caranya bagaimana gitu saya gak ngerti juga itu nah ngomong-ngomong tentang perpustakaan sebetulnya saya gak tau nih saya termasuk yang malas mas tapi saya beli buku sebulan saya sekarang sebulan buku apa mas? Buku novel beli buku ya buku-buku umum buku tentang riset saya tapi gak mau sebutkan buku yang terakhir disebut eh disabling nah sebetulnya pengunjung perpustakaan sih ada gak sih sebenarnya? ini cerita dari beberapa temen ya iya jadi ada beberapa apa boleh dibilang penolakan gitu ya ketika temen-temen perpustakaan itu minta ke institusinya ini perpustakaannya katalognya di online kan kok bisa di online kan itu pejabat-pejabat kampus atau sekolahnya itu pada pada bertanya ini kan pada datang ke perpus itu karena mencari betul nanti kalau di online kan mereka tidak harus datang betul malah bukannya tambah sepi atau gimana gitu nah ternyata sebaliknya malah jadi lebih ramai ketika di online kan itu temen-temen bilang yang terjadi malah tambah ramai oke oh ternyata disana ada koleksi buku yang saya cari nih gitu ya kalau ketemu diskusi dengan temen-temen yang lain atau apa aktivis perpustakaan yang lain kita sekarang berurusan dengan generasi informasi betul jadi ketika keran informasi itu dibuka iya maksudnya ketika tadi mereka mungkin mencari langsung secara online di hpnya atau di gadgetnya iya gak ada memang buku yang mereka atau lagi dipinjam gitu yang mereka cari tapi kata kunci itu nyangkut betul ke koleksi yang lain oh ternyata ada koleksi ini gitu kan sehingga mereka butuh dateng untuk jadinya kalau sekarang berpikirnya udah buka aja keran informasi seluas-luasnya kalau yang udah siap bisa kerjasamanya ya betul termasuk sekarang misalnya repository itu kita usahakan full text misalnya supaya tadi malah itu mengurangi resiko plagiasi betul nah gitu jadi karena tadi informasi dibuka dan mudah diakses dan apa itu tadi ya memang perlu ada perlakuan ya untuk supaya tidak mudah di copy paste tapi prinsipnya gitu kalau informasi itu dibuka dengan hati-hati tadi bertanggung jawab coba malah lebih aman cam dingwood sendiri itu sudah menggunakan slips ini memang juga untuk tadi koleksi non-cetak gitu jadi tidak cuma terbatas di koleksi dalam bentuk cetak apa tercetak tapi juga versi digitalnya karena sebenarnya kan sekarang media yang cetak ini sebenarnya bone-nya digitar gitu kan terus multimedianya gitu jadi video audio visual kemudian yang lain juga koleksi yang misalnya mereka apa itu butuhkan untuk apa itu memang dijadikan disimpan gitu ya nah itu memang tadi slimsnya sudah dikembangkan untuk bisa digunakan tadi menyimpan itu tadi slims ini berarti jadi semacam apa official aplikasinya dari cam dingwood juga gitu atau atau enggak enggak official enggak dinyatakan langsung tapi kenyataannya kebanyakan sekolah juga implementasi iya ya udah dibilang seperti itu udah dibilang seperti itu ya lahirnya memang dari perpustakaan lahirnya dari perpustakaan lahirnya dari perpustakaan nah pertanyaan saya berikutnya lagi sebetulnya perpustakaan itu terbuka untuk umum atau terbuka untuk internal institusinya atau atau gimana siapa sih yang menentukan yang menentukan kebijakan gimana jantung jenis perpustakaannya kalau kita mendorongnya sama seperti tadi ya ke leluasaan informasi kita berharapnya malah perpustakaan sebenarnya dibuka juga untuk umum kami pengen menyebarkan model yang dipakai misalnya oleh PSB Nobel Duafa oke PSB itu apa? pusat sumber belajar pusat sumber belajar iya di varong itu ada di Gua Republika itu Pak ya? bukan jadi Nobel Duafa itu sekarang yayasan tersendiri memang lahirnya dari Republika saya tahu aja Nobel Duafa Republika nah mereka itu perpustakaan sekolahnya ada sekolah disitu itu dibolehkan diakses oleh masyarakat sekitar itu online itu online jadi subscribe kebustakaan online ya? belum online tapi udah terbuka untuk online koleksinya boleh diakses dipinjam kami juga menemukan temen-temen yang menggunakan slims itu tadi online itu boleh kalau mereka menemukan dan dari dari apa institusi lain sekolah lain atau kampus lain membutuhkan datang gitu jadi akses sekali lagi kami mendorong aksesnya terbuka walaupun masing-masing kebijakannya memang kalau misalnya pinjam atau apa mungkin masih terbatas hanya khusus untuk internalnya internal saja oke masing-masing perpustakaan juga kebijakannya beda-beda ya betul misalkan untuk peminjaman baik sekolah, kampus atau pemperusahaan dan sebagainya persyaratannya gitu biayanya atau ada yang boleh pinjam tapi baca di tempat misalnya ada juga ya atau atau opi saja atau opi saja beberapa halaman baik saya kira itu saja Bapak Bapak terima kasih sudah hadir ini kayaknya sangat-sangat bermanfaat bagi teman-teman termasuk saya sendiri mudah-mudahan nanti saya juga bisa ikutan di acara-acaranya krim Buku Raya amin terima kasih tulus dan bagus baik teman-teman segitu dulu kita ketemu lagi di episode berikutnya Assalamualaikum